Intro Dengan bertempat di lapangan kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan mantap Raja Toba 2018 dengan tema Polri yang promoter siap mengamankan pilkada serentak tahun 2018 di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Muhammad Iqbal. Ada pun para peserta pasukan apel gelar pasukan antara lain Dandim 0212, Batalion 123, Dence Brimob Dasu Sipiro, Gabungan Polsek, Gabungan Staff Polres, Gabungan Reskrim Intel dan Narkoba, Satlantas, Satpol PP Kabupaten Paluta, Damkar, Dishub, Linmas Kabupaten, Gabungan KPUD Tapanuli Selatan dan Kabupaten Palas, Barisan Kendaraan R2 Babinkam Tipmas, Babinsa dan Remas Polres Tapanuli Selatan dengan mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi dengan menggunakan kekuatan personil Polri sebanyak 398 orang dengan dibantu 120 personil Brimob, 120 personil TNI serta 3.542 Linmas untuk mengamankan 1.771 TPS sementara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan hal penting yang harus dipedomani dan dilaksanakan, antara lain menyiapkan mental dan fisik seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaran pilkada, terutama tugas pengamanan dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta melakukan pemetaan setiap kerawanan pada setiap tahapan pilkada serentak tahun 2018 dan melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dengan didukung Babinkam Tipmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat. Ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Pertama, siapkan mental dan fisik seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaran pilkada, terutama pusat spam, dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Yang dua, kalau dicangkan ini, petakan setiap potensi kerawanan pada setiap tahapan pilkada serentak tahun 2018, lakukan deteksi dini, terapkan kewaspadaan nasional yang merupakan manifestasi bentuk kepedulian setiap warga negara terhadap nasib bangsa. Saya, saya perintahkan juga agar fungsi inteligen, didukung pemerintah timas, untuk mengetahui dinamika terbaru dan fenomena setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak tahun 2018. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! manifestasi segini mungkin dan tidak menimbulkan dampak yang dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah kita.